Aku terlambat Izinkan aku untuk masuk terlebih dahulu ke dalam Zoom Kau tahu, mudah aku akan sangat parah bila aku menaruh handuk basah ini di dalam kamar Dek, sekalian jangan lupa ya aku jemurin Aku harus membahas di kamar Aku tanya kepada kalian semua Siapa pula antaralah dengan kondisi perdaringan ini? Tak cuma perdaringan ini, semuanya dari mulai aspek pendidikan, ekonomi Pokoknya apapun pada masa ekonomi, saya rasa sangat melalukan Rasanya aku bisa gila di dalam rumahku sendiri Aku tak punya salah apa-apa Tapi hebatnya, aku diperlaku pada penjahat kapal Di penjahat super-duper tetap kehamalannya Keluar bareng sakapun Aku siap ditembak mati Tidak, tidak, tidak Itu hanya bercanda Tapi betulan Aku siap ditembak mati Oleh virus kecil yang orang sebut sebagai virus corona Lama Mati segan Hidup pun meresahkan Lama-lama Aku bisa menjadi mayat hidup di dalam rumahku sendiri Ya Aku terhindar dari virus corona Tetapi yang ada, aku stres habis-habisan Interaksi dengan dunia luar, nol Nol, san Bertemu dengan teman Jangan harap Kau mau aku dicincak habis-habisan oleh aku sendiri Kau mau saat Varian baru virus corona Kembali tersehatkan di dunia Saya ke Papu-pahalu Pada pengembangan Tidak, kami memberi pantai tempat Sebenarnya siapa sih corona Tapi mungkin Memang itu yang terbaik Untuk kita saat ini Biarkan ketakutan akan dunia luar Merasuki tubuh setiap orang Setidaknya untuk saat ini Sebentar saja Aku tahu Gilaku sama dengan gila kalian semua Kita ingin cepat-cepat keluar dari rumah ini bukan? Tapi faktanya Nyatanya Rumah kitalah tempat teraman bagi kita untuk saat ini Mungkin Kalau aku berani dan nekat Aku akan keluar sekarang juga Tom, aku tidak akan terjadi apa-apa pada tubuhku Aku sehat, kuat, dan juga bugar Virus sekecil itu bukan masalah besar bagiku Tapi Jati diriku Sebagai seorang PMR Dipertanyakan Bagi kami Seorang PMR Keperti yang bersama itu berada di atas segalanya Mungkin Seperti yang bilang tadi Aku bisa saja keluar rumah sekarang Aku tidak akan terjadi apa-apa pada tubuhku Tapi TV Mengatakan Bahwa Lonjakkan Penyebaran virus corona di Indonesia Semakin melonjak Kau hilang gila Membantu virus itu penyebar lebih cepat Tidak Tidak akan aku maafkan diriku sendiri Jika aku membantu virus itu penyebar lebih cepat Aku akan tetap berdiam diri di rumah Aku akan tetap berada di sini Sampai pandemi ini cepat berlalu Namun Jelas Aku tak bisa menyampaikan Bagi sebagian orang Untuk keluar dari perangkap rumahnya sendiri Semua rumah memiliki keluarga Tapi bukan berarti Ketika keluargamu Begitu penuh dengan kebahagiaan Keluarga orang lain pun sama Tak semua keluarga Menjanjikan canda tawa Tak semua keluarga Menghadirkan kenyamanan Temanku datang kemarin-kemarin Wajahnya Menggigil Dia menangis terseduh sedap Bajunya Basah Oleh hujan Dia datang kepadaku Di saat hujan Di luar Sedang besar-besarnya Aku membawanya ke dalam Setidaknya dia punya tempat untuk berlindung dari hujan Dan menghangatkan diri tentunya Ketika aku bertanya kepadanya Ada apa gerangan kamu datang kemarin Di dalam benakku Aku masih ingat Apa yang dia katakan Adi 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 waktu sama mama tuh gak mau semua seru buat berantem tau gak ketika orang lain orang tuanya kalau ketemu tuh mereka berserang-serang sedangkan orang tua-tua fit mereka ketemu gak ada pun satu umpatan yang terlewat dari mulut mereka dan sekarang gua berada 24 jam dengan mereka di rumah yang sama kira gua gak gila ngedengar barang kecah disana sini mereka mungkin dijadi diri dan begitulah temanku menangis seharian disini ini aku sebagai PNR tentunya sakit hati mendengarnya teman sebayaku teman paling dekatku menangis di hadapanku sendiri sebagai seorang PNR aku memintanya untuk tenang dan esoknya aku memintanya untuk kembali ke rumahnya dan hadapi masalahnya aku akan ada disini baginya kapanpun setidaknya supaya dia punya tempat untuk pulang ketika dia tidak punya tempat untuk pulang di rumahnya sendiri aku memberitahu aku memberitahunya untuk menyelesaikan masalahnya dengan keluarganya sendiri mau bagaimanapun pada saat seperti ini saatnya bagi kita untuk menyelesaikan masalah dengan keluarganya sendiri rumah kita adalah tempat teraman bagi kita untuk sekarang biarkan biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri inilah fungsi ku sebagai PNR menjadi tempat bagi dia untuk bercurhat baik secara fisik ataupun mental sakitnya jadi aku mohon kepada kalian semua tolong tolong tetap berada di rumah setidaknya sampai pandemi ini berlalu ini demi kebaikan kita bersama bye oke jadi guys mungkin cukup segitu aja dulu dari gua untuk video kali ini jangan lupa like subscribe dan juga turn on notification nah buat kalian nih yang mau request permasalahan-permasalahan apalagi nih karena kita udah bahas kesehatan mental nih untuk video kali ini bagi kalian yang mau request permasalahan apalagi semasa pandemi ini boleh kok kalian tambahin di kolom komentar di bawah kami dari channel Theatrical PNR siap untuk membuatkan video bagi kalian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut terima kasih see you and goodbye bye 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 bye